Intro Shalom Salam sejahtera untuk kita semua Sebelum kita mendengarkan firman Mari kita bersatu di dalam doa Atas nama Bapak Putra Darukulus Bapak yang baik Terima kasih karena sampai saat ini Kau masih memberkati kami Ya Bapak Kami mau mendengarkan firmanmu melalui leluman kami Ajari dan berkati kami Supaya firman yang kami dengar Dapat kami pahami dengan baik Hanyainlah doa dan permohonan kami Karena kami datang kepadamu Melalui putraan Yesus Kristus Jumlah sama kami manusia hidup Amin Bersama Tuhan yang dikasih Tuhan Dan saat kitab yang sampai kepada kita Diambil dari Marbus 16 ayat 1 sampai 8 Beginilah sabar Tuhan Kebangkitan Yesus Setelah ada sabar Maria Magdalena dan Maria Ibu Yacobus Serta Salome Membeli rempah-rempah Untuk pergi ke kebur dan meminyaki Yesus Dan pagi-pagi benar pada hari pertama Minggu itu Setelah matahari terbit Pergilah mereka ke kebur Mereka berkata seorang Kepada yang lain Siapa yang akan membelikan batu itu Batu kita dan pintu kubur Tetapi ketika mereka melihat dari dekat Tampaklah batu yang memang sangat besar hidup Sudah terkulih Lalu mereka masuk ke dalam kubur Dan mereka melihat seorang muda Yang memakai jiwa putih Duruk di sebelah kanan Mereka pun sangat terkejut Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka Jangan takut Kamu mencari Yesus orang Nazaret Yang disalukan itu Ia telah bangkit Ia tidak ada di sini Lihat Inilah tempat mereka membalikkan dia Tetapi sekarang pergilah Katakanlah kepada murid-muridnya Dan kepada Petrus Ia mendangkuli kamu ke Galilea Di sana kamu akan melihat dia Seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu Lalu mereka keluar dan lari Meninggalkan kubur itu Sebab betar yang nasihat menimpa mereka Mereka tidak mengatakan apa-apa Kepada siapapun juga karena takut Dengan singkat Mereka sampaikan semua pesan itu Kepada Petrus dan teman-temannya Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya Memberitakan dari timur ke barat Dini yang kubur sudah tak terbinasakan Tentang keselamatan yang kekal itu Demikianlah sahabat Tuhan Tema yang sampai kepada kita yaitu Pasca membawa harapan bagi orang yang percaya Apa sih arti Pasca? Pasca adalah Hari kebangkitan Yesus Kristus Sebelumnya Tuhan Yesus sudah mengalami kesengsaraan Dia disalikan Mati dan dikuburkan Tetapi pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian Bersebutuhan yang dikasih Tuhan Kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa Dialah pemenang Kuasa dosa dan maut sudah dipatahkan Dari yang curah Nah Jadi Kebangkitan Yesus Adalah rasa tegaknya Iman Kristiani Jika Yesus tidak dibangkitkan Maka siasyalah harapan para murid Dan siasyalah juga pengharapan Kristiani Kebangkitan Yesus bukan untuk dibanggakan Belainkan untuk dihayati Dimaknai Dan diberitakan Persebutuhan yang dikasih Tuhan Pada perikul pembacaan kita Dari Marcos 16 Ayat 1-8 tadi Dijelaskan bahwa Para perempuan Yaitu Maria Madalena Maria Ibu Yacobo Serta Salome Yang sebelumnya Telah melihat tempat Yesus dikuburkan Mereka memiliki kerinduan Untuk pergi ke kuburan Dan memiliki Yesus Karena mereka sudah membeli rempah-rempah Namun Mereka juga khawatir Karena mereka tidak bisa Membeli rempah pintu kuburan Yang begitu besar Para perempuan menyadari Keterbatasan mereka Bahwa mereka tidak berdaya Tetapi Sebagai orang percaya Keterbatasan itu Tidak menjadi penghalang bagi mereka Karena mereka memiliki pengharapan Untuk memberi penghormatan Kepada Yesus Ketika para perempuan Tiba di kuburan Mereka terkejut dan takut Karena pintu kubur Sudah terburi Pendampati seorang pemuda Memakai jubah putih Serta Yesus tidak ada Di mana tempat Dia dibandingkan Kemudian Para perempuan itu Diperintahkan untuk tidak takut Dan kemudian memberitakan Apa yang mereka lihat Persekutuan yang dikasih Tuhan Hari ini kita merayakan pascah Kita bersuka cita Atas kebangkitan dan kemenangan Kristus Walaupun tahun ini Kita tidak dapat merayakan pascah Seperti biasanya Karena saat ini Kita berada di tengah-tengah Perguruan dunia Yaitu bencana virus korona Namun hal tersebut Tidak mengalami Kerinduan kita Untuk memaknai Dan merayakan pascah Dengan keluarga kita masing-masing Meski tanpa kemeriahan Seperti tahun-tahun sebelumnya Jika para perempuan tadi Bersedia menjadi saksi kebangkitan Kristus Di tengah keterbatasan mereka Maka malah kita Sebagai anak-anak muda Memberikan hidup kita Dan keluarga kita Untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus Dengan cara Melayani Tuhan Dengan menjadi berkat Dan membawa harapan Bagi banyak orang Yang melayani pergumuran Ketakutan Dan keputus asaan Dalam hidup Kita harus percaya Bahwa kita Akan dipakai oleh Allah Untuk menjadi saksi-saksi Kristus Sebagai orang percaya Untuk memberi harapan Bagi banyak orang Dan dunia Karena inilah Makna pascah Yang sebenarnya Hanya inilah film Yang dapat saya sampaikan Kiranya Tuhan Yang memberkati film tadi Supaya dapat menjadi Perguruan dalam hidup kita Akhir kata Saya mengucapkan Selamat hari pascah Selamat menghayati Dan memaknai pascah Dan selamat menjadi Saksi-saksi Kristus Yang membawa harapan Bagi dunia Amin Mari kita bersatu Di dalam Atas nama Bapak Bapak Terima kasih Karena sebentar tadi Kami sudah mendengarkan Firman Mampukanlah kami Supaya menjadi Saksi kebangkitan Kristus Supaya Melalui kami Semakin banyak orang-orang Yang percaya Untuk memiliki Pengharapan dalam hidupnya Hanya inilah doa kami Karena kami datang Kepadamu Melalui anakmu Yesus Kristus Yang membawa harapan Bagi dunia Amin Dan yang Bapak Putra dan Kudus Amin